Hai eh terima kasih kawan waktunya Oke kawan eh kali ini tak perkenalkan buat kalian temenku temen lama namanya Abdul temen kuliah satu profesi saat ini rencana kudul ini mau ngobrolin soal Hai apa ya mungkin sedikitnya Hai bahan mahasiswa teknik mesin soal pekerjaan apalagi minimnya pengetahuan lolongan pekerjaan lulusan teknik mesin murni sebagai guru kan jujur aja lah kita juga dulu kan pasti enggak kepikiran kan enggak kepikiran lulus ada lawannya jadi guru nih Hai pastikan mikirnya yang jadi guru SMK nih pasti juga lulusan teknik pendidikan pasti pendidikan nah ternyata saat ini kan kita mengalami mengalami menurut mudul prospek mahasiswa teknik mesin tuh sebagai guru SMK itu Hai plus minusnya gimana Kenapa kok ternyata diri lapangan itu eh sekolah SMK membuka lowongan juga untuk jurusan teknik mesin murti semua sebagai guru Hai monggo deh kalau dari saya kalau guru itu sebenarnya eh arahnya kan PNS P3K kalau dulu PNS sekarang P3K kemudian dari situ eh banyak mahasiswa lulusan pendidikan yaitu eh yang mencari P3K itu makanya banyak lulusan-lulusan sarjana murni entah itu dari teknik ST atau mungkin SE yang sesuai dengan bidang liniernya di sekolah yang mumpuni untuk menjadi guru itu makanya banyak yang eh mahasiswa yang lulusan murni masuk menjadi guru karena sekolah banyak membutuhkan guru di bidang kebanyakan kursusnya teknik efek dari P3K dari P3K Indonesia terus disilain dari mahasiswa lulusan mesin itu juga mungkin karena sudah banyak melamar pekerjaan belum dapat-dapat pekerjaan sudah ngelamar sana sini termasuk saya sudah ngelamar lulus sudah ngelamar kerja di sana di sini PT-PT sana dilamar ternyata tidak ada jawabanku hingga akhirnya keputusan mungkin keputusannya terpaksa karena ada lawangan guru yang mau nggak mau kita coba tak coba ternyata keterima jadi guru maswa teknik mesin murni menjadi guru sedangkan waktu wawancara dulu di sekolah itu bisa sampai saya mesin murni bukan lulusan pendidikan terus jawaban dari yang mau wawancara itu nggak papa nanti kalau masalah ilmunya bisa kita pelajari karena guru itu menangnya adalah belajar semalam dulu baru mengajarkan di pagi harinya gitu kata-kata mereka saat itu kata-kata dalam artian masalah HR itu memang dibandingkan dengan UMR UMK itu lebih sedikit kalau guru itu lebih sedikit dari UMK kecuali guru yang sudah sertifikasi guru itu nanti dapat gunjangan dari pemerintah atau mungkin yang sudah guru tetap kalau di swasta ya guru tetap biayasan kalau di negeri ya nanti endingnya akan kalah dengan yang P3K karena guru honorer di sekolah negeri akan di hapuskan ya banyak isu sih isu guru honorer dihilangkan itu mungkin di sekolah negeri karena negeri akan tersisih dengan guru yang yang P3K kalau guru honorer di sekolah swasta gimana ya sama saja saklamasi juga akan jadi guru honorer Oke mungkin itu yang perlu dikaji untuk pemerintah Oh masukkan buat pemerintah untuk guru honorer atau guru-guru yang di sekolah swasta itu harus bagaimana masa ditanya Iya karena kalau tidak tidak ada sekolah swasta pun nanti Indonesia siswa-siswa yang belajar mau belajar di sekolah itu pasti akan kekurangan sekolah makanya banyak sekolah-sekolah swasta yang turut membantu mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia Wah kata-kata Nis tinggi sekali kalau kayak gitu ya terus SMK swasta Hai kenapa kok mereka bisa kok kayaknya kita ya contohnya ya Hai kok mereka bisa merekrut pelurusan teknik mesin dengan mudahnya teknik mesin murni ya Hai terus kenapa kok mereka juga Hai kayaknya Hai ya udah nih tinggal langsung 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 ambil gitu loh tanpa Hai apa ya Hai kayak tanpa ada mungkin ya pembinaan ataukah pelatihan dulu langsung oke diambil dipakai Oke saya dapat pengalaman itu banyak guru di sekolah swasta entah di saya nggak bisa menyebut saya sekolahnya sekolah swasta itu aja banyak guru yang setelah mendapatkan eh Hai mendapatkan dapodik nomor dapodik atau NUPTK itu kebanyakan iya langsung mendaftar di p3k karena saat p3k adalah salah satunya eh terdaftar terdapat dapodik dulu makanya banyak guru di swasta yang sudah dapodik mendaftar ke sekolah ke p3k itu adalah lulusan yang pendidikan kalau lulusan purni itu tidak mungkin kok daftar p3k nah karena tidak sesuai dengan jalurnya tidak linier ini ya makanya set kenapa kok ada yang lulusan purni jadi guru ya mungkin salah satu faktornya agar mereka enggak mendaftar di p3k cuman nggak bisa menutup kemungkinan daftar di CPNS Iya di PT atau di mungkin di pemerintahan masih bisa di ASN ASN ya cuman karena mungkin guru itu mengarahnya adalah ke PNS atau PT kata makanya untuk mengawetkan itu banyak sekolah swasta yang mengambil lulusan purni itu khususnya sekolah swasta dunia sekolah swasta kalau untuk ambil aman sekolah negeri kebanyakan ambilnya yo yaitu jelas dan pendidikan pasti sesuai dengan liniernya meskipun itu honorer meskipun honorer dan akan tersisih dengan PT kakak ya intinya seperti itu terus ketika si mahasiswa ini udah terlanjur jadi guru ya Hai plus minusnya sebelum mereka memutuskan Oke nih aku mau daftar guru plus minusnya jadi guru awal-awal tahun sebagai lulusan teknik mesin murni apa tuh kalau plusnya itu guru eh kalau pesnya maizwa mesin itu praktiknya pasti sudah tidak dinyatakan lagi logikanya cuman nanti kalau sudah masuk di kelas untuk masalah teori mungkin perlu pembelajaran lagi tentang bagaimana mengatur kelas petonika kelas itu bagaimana terus mengatur siswa yang nakal itu seperti apa mempelajari materi yang mau disampaikan itu bagaimana kalau masalah praktek pasti sudah istilahnya di kampus sudah kulino kalau bahaya jawanya kulino makanya plusnya dipraktek minusnya di teori kelas kelas di dalam pembelajaran di dalam kelas ya pembelajaran di dalam kelas itu sendiri cuman kalau pengalaman saya setelah menjadi guru selama dua tahun lebih ini ya tadi bisa dipetajari udah semalam paginya bisa kita sampai ke guru kan menangnya disitu salah sama dengan murid yang belum belajar terus itu plus minusnya ya terus yang perlu dipersiapkan nih lulusan teknik mesin murni kalau pengen daftar jadi guru Hai awal-awal guru tuh kondisinya tuh kayak gimana sih guru awal-awal tahun awal-awal masuk tuh kondisinya itu kayak gimana khususnya guru SMK swasta ya Halo dari lihat pengalaman saya dulu awal masuk guru itu Corona Corona terus kelas online kelasnya online jadi ngajarnya itu daring tapi guru tetap ke sekolah mungkin ada siswa yang mau ngambil tugas ngambil atau mengumpulkan pengalaman tugas itu kan harus bersekolah tapi tetap masuknya jam 7 pulang jam 11 atau jam 12 siang jadi agak lebih risik kalau awal-awal dulu ya susahnya di online fisik susah mengamati siswanya kalau gurunya tetap enak nah teringat kayak gak kerja makanya kalau waktu Corona itu ya guru sedikit lebih terbantu sih tapi masalah yang sebenarnya bukan masalah persoalan yang sebenarnya itu ketika sudah online sudah selesai kita mulai untuk pembelajaran tetap muka nah yang belum disiapkan karena mereka siswa ini masih terbawa suasana online kendaraannya ya banyak siswa yang enggak masuk yang kedua karakter siswa karena belum dididik di sekolah oleh guru mungkin orang tua dalam ilmu pendidikannya berbeda-beda ada orang tua yang mungkin sada sarjana ada yang orang tua mungkin tidak sarjana atau hanya petani dan lain sebagainya cara mendidiknya kan juga berbeda-beda makanya siswa mempunyai karakter yang berbeda-beda ya persoalannya kita harus memulai membentuk karakter siswa lagi dari nol dari nol karena yang sebelumnya adalah sekolahnya online terus selama setahun lebih bahkan sampai dua tahun kemudian masuk-masuk sudah kelas tiga atau mungkin sudah kelas dua atau mungkin kelas satu kan itu karakternya masih ya pelur lah tular ya bahasanya rodo rodo di hape-hape ini pokoknya gitu lah ya ya mungkin karakter siswa yang kendalanya yang sulit cuma kalau kita mulai pelan-pelan kita ajarkan lagi mulai dari awal pasti akan bisa membentuk siswa yang berkarakter itu sih sesuanya kan siswa nah guru kan kesuanya membentuk siswa kalau siswa berhasil berarti gurunya juga berhasil Oke dul lanjut tadi sampai di kondisi awal guru SMK swasta kondisi siswa terus yang perlu mahasiswa ini tahu apalagi Dul selain itu Dul sebelum mendaftar oke memutuskan mendaftar nih jadi guru SMK swasta yang jelas materi itu penting sih jadi kalau guru saya dulu pernah ditawari jadi guru SMP SMP jadi teknik mesin murni ditawari guru SMP nanti pegangnya kayak pelajarannya fisika matematika semacam itu SMP swasta SMP swasta jadi saya dulu punya kenalan guru SMP swasta dan dia keterima di lalu dulu kalau dulu masih PNS PNS sebelum P3 P3 mulai kan terus saya sempat PA kok sekolah-sekolahnya ditinggal gimana gurunya kosong saya tak masuk nggak pernah bilang gitu tapi saya lulusannya ST murni terus masuknya di SMP nah iya pertanyaannya terus eh teman saya bilangnya nggak apa-apa nanti masuknya di pelajaran bisa fisika atau mungkin matematika matematika kimia kimia yang kaitannya dengan eh teknikan 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 tapi tetap nggak saya ambil dulu karena belum kepikiran jadi guru dan cuma ya gocek-gocek lah tanya gocek tapi sebelum kita kerja di Solo sebelum Hai dan akhirnya ya sudah nggak jadi aku anggul terus kita kembali ke yang ke SMK kalau SMK itu sebenarnya yang perlu disiapkan yang jelas materi materi itu sangat penting karena kita burukan kita bisa mengajari siswa yang kedua adalah yaitu retorika kelas kalau guru SMK itu nggak bisa menguasai kelas nanti pasti akan disepelekan sama muridnya karena SMK itu lebih eh apa ya penguasaan kelasnya kelasnya itu lebih sulit ekstra harus lebih ekstra daripada yang SMP atau mungkin SMA karena SMK ya tahu sendirilah cowoknya nakal-nakal bandel-bandel apalagi di teknik apalagi di otomotif apalagi otomotif itu was kalau nggak pakai suara yang keras lantang atau mungkin digetak siswa nggak akan nurut gitu yang jelas harus materi yang kedua harus bisa menguasai kelas yang ketiga praktek kalau praktek mungkin yang dari lulusan teknik murni sudah punya skillnya cuman ke logika dan lain-lainnya tapi itu berbeda sama yang harus kita ajarkan di sekolah yang pasti pasti beda ya mungkin di sekolah itu lebih ke basic-basicnya mungkin lebih ke awal pertama dan harus penerangan penjelasan yang lebih mudah dipahami ini oleh siswa mungkin tidak itu sih yang harus disiapkan kalau mau jadi guru terus kendalanya Hai guru awal-awal masuk nih guru baru dari lulusan teknik mesin murni awal-awalnya tuh kendalanya apa setelah masuk yang kamu rasakan yang kalau kendala nggak ada sih ya yang jelas kalau kita berada ada di tempat yang baru harus penyelesaian baru mungkin kenalan dengan karyawan dan guru-guru yang ada di sekolah itu ya biasa kita perkenalan dimana kuliahnya Oh murni ternyata kebanyakan guru tanya gitu kaget ya kaget karena guru kok lulusannya teknik murni murni sedangkan kebanyakan disitu titulnya SPD karena pendidikan semua yang murni itu paling cuma tidak lebih dari lima sih lima guru yang lulusannya murni tapi kalau awal-awal kendalanya ya kita harus penyesuaian ya biasa sih kalau penyesuaian di tempat kerja teman kalau yang karena teknik murni teknik pusnya mesin tuh kan solidnya ya sudah ini ya sudah biasa kalau ketemu orang baru kita kenalan ngobrol bareng itu udah udah itu udah biasa kalau kendala nggak ada ada kendala yang perlu diselesaikan serius kendala yang berat-berat enggak tapi terkadang beda sekolah itu beda-beda kebijakan Oh ya iya iya beda sekolah beda-beda beda kepala sekolah pun di sekolah yang sama itu kebijakan yang ada entah itu di ketika masuk nanti mungkin di kesejahteraan gurunya kesejahteraan gurunya setiap pergantuan kepala sekolah pasti akan berubah dari HR nya atau honor dari guru itu sendiri terus nanti dari pengurusan data dapodik pengurusan data NUPTK kemudian BPJS kesehatan maupun ketenaga kerjaan kalau BPJS mungkin sudah ada guru yang sudah punya sudah pribadi dan bayar sendiri cuman kalau terkait dengan dapodik dan NUPTK nah ini berbeda kepala sekolah di sekolah yang sama itu berbeda yang kedua berbeda sekolah sekolahnya beda-beda itu jelas jelas berbeda ada yang satu tahun sudah jadi dapodiknya ada yang mungkin lima tahun belum dikasih dapodik belum mengisi pom belum mengisi pom pom aja belum diisi mau didaftarkan ya mungkin itu yang perlu dikaji entah itu tanah sama kepala sekolahnya atau mungkin operator di sekolah itu sendiri mungkin yang belum tahu bagaimana cara mengurus dapodiknya bagaimana terkadang ada guru yang ngurus sendiri jadi dia punya kenalan di mana terus nanti dia harus sendiri akan lebih cepat sih itu yang harus kita sabarkan hati kita karena jenjang seorang guru ya itu apalagi guru murni itu jenjangnya ya setelah terima jadi guru di sekolah kita kejarnya adalah yang pertama dapodik yang kedua NUPTK kemudian kita menunggu sertifikasi karena kalau nomor kita belum kita tabarkan di SIMPKB nanti kita nggak bisa sertifikasi dan sertifikasi itu pun kita harus mengantri sebanyak guru yang ada di Indonesia ya antriannya atau mungkin tingkat provinsi lah ya itu antriannya ya banyak ya kalau jenjang seorang guru ya seperti itu jenjang guru masing-masing kalau yang kamu alami Dul pertama kali masuk itu yang bikin kamu kaget apa Dul kalau guru itu pemahamanku dulu waktu kecil guru itu digugu dan ditiru Oke ternyata setelah masuk seperti ini ya ternyata tidak sesuai dengan ekspetasi waktu kecil kita masih sekolah aku pengen jadi guru seperti Pak guru ininya zaman kita sekolah dulu maksudnya zaman kita sekolah dulu kan mungkin punya guru favorit tak pengen jadi guru kayaknya enak sekali ternyata setelah dialami eh sangat berbeda sekali ya ya nanti kita kembalikan ke guru masing-masing ini kalau menurut saya guru itu kan di sisi lain harus menilai menilai siswa menilai pelajarannya menilai sikapnya menilai absensinya itu kalau kita Hai sesuai dengan kenyataan yang ada maka nilainya tidak sesuai dengan KKM ya pasti nggak sesuai dengan KKM ini menurut saya sendiri ya gilema ya menurut guru-guru di Indonesia ya mungkin bisa sama bisa enggak iya nah itu sebagai apa ya tantangan terbesar seorang guru sih karena ternyata harus menilai menilai itu kayaknya mudah tapi sulit karena menilaikan harus tahu benar-benar siswanya ya dengan siswa sebanyak mungkin kalau kita sejurusan mungkin setelah sejumlah seratus Nah kalau kita mau menghafal 100 sisma kan enggak mungkin ya otomatis hanya melihat sesuai dengan data absensi data tugas data kehadiran absensi sama kehadiran sama ya itu ya harus dengan baca data kalau kita langsung menemui satu persatu yang enggak bisa makanya kadang eh nilai tambahan tak terduga nah atau kalau saya mengatakan guru ngaji pasti ada ngaji itu artinya ngarang biji ya Oh ya ini sih tidak semua guru ngaji ngarang biji ya mungkin karena kita lihat datanya kok enggak komplit ya kita panggil siswanya kita remidi baru kita ngarang biji mana biji pun sesuai dengan KTM nya kalau kata KTM 65 itu udah nilainya hanya 65 itu ngarang biji seorang guru yang mungkin mencari keberkahan seorang diri ya susahnya itu ya kalau guru eh katanya guru itu mudah untuk masuk surga kata-kata kan pernah mendengar seperti itu pahlawan tanpa tanda jasa pahlawan tanpa tanda jasa tanda jasa tetapi kok apa ya kita melihat kok dalam penilaiannya kok enggak sesuai dengan kenyataan kan sama saja bohongan sama saja bohong menilai siswa ini harusnya siswa tidak tidak naik kelas tapi kok dinaikkan ya mungkin karena syarat-syarat yang sudah remidi dia sudah melakukan tugas itu sudah bisa naik kelas secara administrasi nasi sudah bisa dinaikkan tapi sesuai dengan kenyataan mungkin sesuanya bandel makal yang harusnya harus tinggal kelas ya mungkin karena tuntutan dari peraturan sekolah tuntutan dari kementerian bahkan UN pun sudah tidak ada nah UN itu pun pengaruhin sebelum UN bilang tuh siswa bisa belajar dia setiap setiap mau UN dengan mungkin empat pelajaran dan pelajaran dia setiap hari fokus itu kan lebih lebih kelihatan siswa belajarnya termotivasi termotivasi aku harus lulus nanti kalau di rata-rata tidak sesuai maka tidak lulus karena UN menentukan kelulusan tapi setelah UN dihilangkan siswa itu Nek saya amati lebih sakpena IDW ya tidak tidak terarah lah mensetnya tuh ya mensetnya enggak terarah jadi kelulusan siswa ditentukan oleh eh nilai rapot kan rapor dari sementer satu sampai sementer lima nanti rata-rata berapa sudah lulus dan setelah UN dihilangkan kebanyakan sekolah siswa itu lulus semua tidak lulus dulu lah sempet ada paket C paket paket A paket B paket C makanya yaitu ini tantangan seorang guru itu mencari keberkahannya dengan menilai siswa dengan apa adanya terus ada pilihan-pilihan lain ketika siswa tidak mumpuni siswa tidak mempunyai nilai yang sesuai KKM itu guru harus bagaimana dan harus dilakukan Nek kita belum remedi tapi kok sudah ngaji nah itu yang salah Oh harus dari saya itu ya walaupun ngaji pun juga harus ada prosedurnya lah ya ada prosedurnya harus step-by-stepnya menilai sikap mungkin dia siswanya nakal tapi eh nakal dalam atian karena kekurangan perhatian dari orang tua bisa kurang perhatian dari Bapak-Ibu guru bisa ya sebenarnya dia rajin aku mungkin bahkan dia rajin sholat dia hafal Al-Quran tapi karena kekurangan perhatian makanya dia agak nakal tapi ya kita kembalikan lagi ke gurunya guru bisa tahu siswanya enggak karakternya bagaimana jadi nanti ada solusi siswanya harus diapakan tantangan guru sebenarnya banyak-banyak Hai kalau memang guru mencari kebakaran seorang guru-guru cuma siapa enak edw juga ada yang penting dapat gaji juga ada termasuk saya termasuk saya sendiri karena itu tuh yang pokok sebetulnya kan ya gaji selain ya sudah punya anak ya harus harus ada itu ya bujang aja juga itu oke ya gitulah Hai kadangkan mahasiswa awam yang baru luluskan enggak kepikiran soal itu ya kadangkan pasti dia muluk-muluk lah pikirannya soalnya kita dulu pasti juga gitu awal-awalnya terus kalau jadi guru SMK swasta nih dari segi honor Hai itu dipengaruhi oleh apa terus cara menghitungnya gimana kira-kira biar mahasiswa yang mau lulus eh mahasiswa yang mau daftar jadi guru SMK swasta tuh tahulah gambarannya soal honor ya kalau untuk honor guru swasta itu dihitung dari jam pelajaran jam mengajar mengajar jadi nanti setiap awal pelajaran awal tahun ajaran baru itu guru akan diberikan tugas mengajar tugas mengajar Hai contohnya mungkin salah satu guru tugasnya eh 30 jam 30 jam itu masing-masing sekolah berbeda-beda Hai terkata 30 jam itu satu jamnya dihargai Rp50.000 semisal semisal Rp50.000 jadi nanti Rp50.000 kali ke-30 berapa itu satu setengah satu setengah juta ya satu setengah juta itu nanti bukan kok setiap itu kan 30 jam selama seminggu ya jadi tidak kok nanti gaji satu setengah juta itu selama seminggu enggak jadi nanti nanti selama empat minggu seminggunya itu dia mengajar 30 jam dikali empat minggu itu untuk tugas mengajarnya tapi kalau untuk honor ya tetap satu juta setengah itu untuk satu bulan itu untuk satu sekolah tapi ada sekolah lain yang nanti dikalikan empat jadi ada yang 30 jam selama seminggu eh satu juta lima ratus ya nanti dikalikan empat Hai jadi hasilnya adalah enam seorang guru ya jelas kalau guru itu nanti jam pelajaran sepulah satu jamnya berbeda-beda ada yang Rp50.000 ada yang mungkin Rp30.000 kebanyakan yang Rp30.000 sampai Rp40.000 di bawah Rp50.000 ya untuk saat ini terus ada lagi yang Hai dia seorang guru dengan jumlah jamnya 30 jam tapi dia menjabat sebagai seorang wali kelas mungkin itu juga akan menunggu akan ada tambahan insentif tambahan lah ya tambahan karena dia seorang wali kelas terus ketika dia seorang mungkin kepala yang sama program keahlian kaprodi kaproli lah atau mungkin apa yang namanya itu juga akan mendapat tambahan jam untuk ya insentif tambahan kemudian ada juga seorang wakang pakai kepala sekolah intinya kalau semakin tinggi yuk gajinya semakin tambah semakin tambah paling di kepala sekolah gitu aja rp3 iya lebih tinggi lah terimakai g dabak akhirnya fakat iya yang nomor dua ya waka Waka itu ada waktu keurigulum maka humas Indonesia Indonesia